Jelang tahun baru, berbagai pernak-pernik untuk memeriahkan pesta bergantian tahun mulai diburu masyarakat. Namun penjual trompet di kota Semarang justru mengeluh karena sepi pembeli. Karyam, salah satu penjual trompet di kota Semarang, sudah 4 hari berjualan trompet, namun belum mendapatkan pemasukan. Sekarang jualan trompet sepi, kalau tahun kemarin rame yang sekarang sepi. 4 hari belum laku, dan apa ya, jualan ada di pinggir jalan tidak boleh, kalau sekarang sudah 2 tahun, 2 tahun yang lalu tidak boleh jualan ada di jalan raya. Kalau sekarang sudah 2 tahun terakhir, pendapatannya saat berjualan trompet menurun, baik dari masyarakat yang membeli trompet secara eceran, ataupun pembeli trompet secara grosir. Selain kurangnya antusias dari masyarakat, tidak adanya tempat berjualan juga menjadi faktor. Meskipun saat ini sepi pembeli, para pedagang trompet berharap, di malam puncak bergantian tahun akan ramai pembeli.